Terima kasih lagu pujian tersebut, biarlah itu boleh mengangkat kita, kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan. Skriptur reading kita. Terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-38, dalam bahasa Indonesia dikatakan, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-38, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis di jilatnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and it lit up the water that was in that trench. Mari kita sambut khutbah dengan menyanyi dari lagu Sion, Dari lagu Tuhan bersama-sama. Sama-sama. Jangan lupa tunggu Rumpus ini, Toh-sama. Tuhan bersama-sama. Sama-sama. Sama-sama. Tuhan bersama-sama. Sama-sama. 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 Tuhan bersama-sama. Sama-sama kutbah dengan menyanyi dari kolom sk прикas. Selamat hari sabat, sudah saya kasih dalam Tuhan Saya pikir hari sabat ini kita semua bergembira ya Karena kita berhenti dari semua kesibukan kita, pekerjaan yang begitu menesak sepanjang hari Dan kita beristirahat bukan pada hari sabatnya Tapi kita beristirahat dan bersandar pada Tuhan, amin Saya sangat gembira oleh karena para sabat ini dapat kembali lagi Untuk bersama-sama untuk beribadah di jemaat Empire Ini kali yang kedua bagi saya, bertemu dengan Tuhan Jemaat, luar biasa Bersama-sama dengan seluruh Dan juga istimewa juga saya sangat bergembira oleh karena bersama-sama dengan saya Ada banyak tulang saya, nantulang saya, lay saya, ito saya Bapak saya, kakak saya, adik saya, cucu juga bersama-sama dari sabat ini Dari gereja Loma Linda Indonesia, Loma Linda Indonesia Seventh Avenue Church Untuk berdoa bagi saya, sementara saya menyampaikan firman Tuhan Saya merasa dikuatkan, saya merasa bahwa berkat rohani akan dicurahkan kepada kita pada sabat hari ini Sementara kita juga berdoa kepada Tuhan untuk minta kuasa yang besar dari Tuhan Saya menyampaikan banyak terima kasih atas dua lagu dari Michael tadi yang kecil Saya berdoa mudah-mudahan dia selalu menyanyi untuk Tuhan, bukan menyanyi untuk yang lain Amin Dan saya pikir kalau anak-anak ini istimewanya, kalau sudah di gereja dia nyanyi Dia akan nyanyi terus dan nyanyi terus sampai ke sorga, amin Terima kasih juga ternyanyinya, sampaikan Ibu Sinaga tadi ya Tetap menyanyi, ini saya mendengar pertama kalinya Ibu ini menyanyi pada waktu masih di Unai Dan sekarang tetap menyanyi, saya seyakin juga sampai mati akan menyanyi, amin Saya sudah melihat ini banyak orang suka menyanyi itu Suara terakhir yang disampaikan kepada Tuhan adalah suara lagu Lagu pujian bagi apa? Bagi Tuhan Dan sudah sangat indah bila mana kita di sorga juga Saya pikir kita semua akan menyanyi dan menyanyi untuk memuji dan memuliakan apa? Nama Tuhan, tidak akan nanti-nantinya Lagu akan menjadi pujian dan juga persembahan kita bagi apa? Bagi nama Tuhan Saya menyampaikan banyak terima kasih atau kesempatan yang diberikan oleh pendeta Jemaat, pendeta Hutauruk Untuk membagi mimbar para sahabat ini bagi saya untuk menyampaikan apa? Firman Tuhan, terima kasih banyak Pada waktu yang lalu pertama kali sudah saya kesini pendeta Manulau Yang membagi mimbar pada hari sahabat dan sahabat ini Seyoknya yang saya pikir beliau untuk menyampaikan firman Tuhan Tapi mimbar ini dibagi untuk saya Sebenarnya saya datang ke Amerika ini saya bukan untuk khutbah Karena sebelumnya, sebelum datang juga saya tidak akan hubungi apa-apa untuk khutbah Saya mau dengar dulu supaya saya punya iman dikuatkan di cas lagi Tapi ya kalau sudah ada permintaan kita juga tidak bisa menolakkan begitu kan Seorang hamba Tuhan selalu siap kapan saja untuk menyampaikan apa? Menyampaikan firman Tuhan Kita puji Tuhan oleh segala berkatnya Saya juga sangat gembira istimewa sahabat ini oleh karena tadi waktu saya duduk di bangku sana promosi Sampai kalau saudara sih itu ya mengenai penginjilan lewat apa? Web media luar biasa Kita hanya bukan beribadah disini saja Tetapi ada juga banyak ratusan orang beribadah di dunia yang lain Dan kepada saudara-saudara yang berada di dunia yang lain Saya menyampaikan selamat sahabat dan Tuhan memberkati kita Baiklah saudara-saudara Untuk sahabat ini Mari kita buka firman Tuhan Dan ini merupakan fokus pemikiran kita Ke kitab Raja-Raja Satu Raja-Raja Pasal 18 Ayat 38 Firman Tuhan mengatakan Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran Kayu api, batu, dan tanah itu Bahkan air yang dalam parit itu habis Dijilatnya Pada waktu saya membaca Alkitab ini excited Saya katakan Tuhan kami ingin peristiwa ini terjadi lagi dalam kehidupan kami Api Tuhan menyambar Dan kemudian apa? Api Tuhan turun dan menyambar semua Dan sampai habis Api Tuhan menyambar Korban bakaran Api Tuhan menyambar Umat-umat Tuhan Api Tuhan menyambar Semua upaya evangelisasi kita Beberapa waktu yang lalu Dalam satu artikel saya membaca Artikel ini menjelaskan satu buku yang berjudul Gailey the Trabeder Diterbitkan sekitar 70 tahun yang lalu Tahun 1936 Ditulis Arthur Guterman Dia menulis poem dan dalam poem ini dia menggambarkan apa yang terjadi di waktu yang akan datang Di waktu yang akan datang Dan saya kakek juga bahwa sebagian apa yang digambarkan akan terjadi di waktu yang akan datang terjadi Dia katakan bahwa pada waktu yang akan datang First dia katakan Dentistry was painless Will be painless Then bicycle Were chainless And carriages were horseless And mail And mail laws And forceless Next dia katakan Kukri was fearless Seagulls were nicotinless And coffee Cafeinless Soon oranges were seedless The putting green was wheatless The college boy headless The proper diet fatless Exciting juga bacanya ya dekat sekarang ini Now motor roads are dustless The latest steel is rustless Our tennis court are shotless But ini yang saya gak suka-suka Our new religion godless And Christian are fireless Wow Dimulai dengan sesuatu yang luar biasa Dan kenyataan Saudara-saudara Tetapi yang terakhir ini Bahwa new religion are godless And Christian are fireless Oh saya katakan Tuhan ya Terima kasih ini semuanya sudah terjadi yang sebelumnya ini Tapi janganlah yang terakhir ini Bahwa agama akan tampak Allah Dan agama akan tampak apa Tampak api dalam kehidupan kita Kemudian saya baca Satu keraja-keraja pas 18 Ayat 38 Saya lihat situasi dimana kita berada Saya Tuhan Oh tidaklah Janganlah Jangan sampai bahwa orang Kristen Tidak punya semangat Tidak punya api Tidak punya Tuhan Karena engkau akan dapat turunkan kembali Satu keraja-keraja pas 18 Dikatakan apa Bahwa Lalu turunlah api Tuhan Menyambar Habis kolban bakaran Kayu api Batu dan tanah itu Bahkan air yang dalam parit itu Habis apa Dijilatnya Sudah-sudah Bila mana kita membaca ayat ini Dan lihat ini Satu keraja-keraja pas 18 Satu keraja-keraja pas 18 Satu keraja-keraja pas 18 Kemudian kita perhatikan Bahwa segala sesuatunya itu Begitu berwarna-warni Dan begitu jelas Di utara kami Kemudian tokoh-tokoh yang disebutkan Sangat spektakular Lalu isunya sangat tremendous Dan outcome-nya Sangat luar biasa Dan sangat mulia Sangat menarik untuk membacanya Ini cerita mengenai siapa? Cerita mengenai Eli The lone prophet of God Kemudian seorang yang mempunyai Tokoh yang sangat luar biasa Dalam sejarah Israel Pas sudah baca dari semua Tokoh-tokoh Israel Saya pikir Salah satu tokoh yang hebat adalah apa? Elia Mengenai Elia disebutkan Dia muncul secara tiba-tiba Dan kemudian hilang secara tiba-tiba Oleh kenapa Kereta-kereta Kereta Tuhan Yang dipenuhi dengan api Angkat dia tiba Dan hilang Tidak lagi kelihatan Muncul tiba-tiba Dan apa? Hilang tiba-tiba Dalam waktu tiga sengah tahun Dia membuat satu reformasi Yang luar biasa Di bangsa Bangsa Israel Muncul tiba-tiba Tapi hilang tiba Tapi sudah-sudah Tidak ada Reformasi yang mulai Yang sedang muncul tiba-tiba Hanya begitu saja Dia sudah mempunyai persiapan Yang panjang Yang orang tidak tahu Sama sekali Pada waktu dia berada di apa? Di tempatnya Seorang toko yang sangat Luar biasa Saudara-saudara Apa yang dia minta Kita dapat baca Dia mau challenge Supaya api Tuhan turun Mengapa Saudara-saudara Pada waktu itu Raja-raja Israel Adalah merupakan Raja yang Duduk di tahtanya Tetapi Paling lemah Paling jahat Yang dikenal Oleh Seluruh bangsa Israel Bahkan dalam Alkitab Mengatakan Bahwa sebelum Pernikahannya Dicatat bahwa Ahab Did evil In the sight of the Lord Above all That were before him Ahab itu Melakukan perbuatan Yang jahat Di atas segala-galanya Bahkan Juga lebih jahat Dari semua pendahulunya Lalu kemudian Ditambahkan lagi And as if it had been A light thing Before him Dia rasakan Bahwa berbuat yang jahat Itu Hanya Hal yang sepilih saja Dan hal yang Yang ringan Pada waktu itu Sudah apa yang terjadi Ibadah Sekarang sudah Ibadah kebal Yang tadinya Percaya kepada Allah Allah bangsa Israel Sekarang sudah beralih ke apa Kebal Tapi anehnya Sudara-sudara Kedua Allah yang mereka sembahini Allah yang mempunyai Ada banyak persamaan Allah Baal Adalah Allah Ati Dan Allah Israel juga Allah Ati Dua-duanya Merupakan apa Merupakan Allah Bangsa Israel Orang-orang Murtad Mereka percaya Bahwa Allah Baal Adalah Allah yang tertinggi Dari segala-galanya Bangsa Israel Juga percaya Bahwa Allah Bangsa Israel Adalah Allah Yang tertinggi Dari segala-galanya Dalam sejarah Dalam sejarah bangsa Israel Mereka tahu Bahwa Allah Mereka itu Kalau hadir selalu Penampakannya Dengan api Jadi Istara ingat Pada waktu Musa berada Di Padanggurun Kemudian Dia lihat Semak terbakar Dia datang Tapi semak Tidak terbakar Ada api Lalu suara Tuhan Datang kepadanya Allah Tuhan Adalah Allah Yang memanifestasikan Dirinya Dengan api Lalu Di Gunung Sinai Mereka melihat Kalau Tuhan turun Dia turun Dengan api Pada waktu malam Dan memberikan Sejukan Kepada semua orang Pada zaman Raja Salomo Pada waktu Raja Salomo Sudah Sudah mentabiskan Ibadah Rumah ibadah Lalu kemuliaan Tuhan penuh Dengan api Yang menunjukkan Tuhan hadir disana Dan Sudah-sudah Apa jadi Pada waktu Juga dalam Sejarah Perjanjian baru Pada waktu Tuhan turun Dia turun Dengan lidah-lidah Ati Bahwa Tuhan Hadir bersama-sama Dengan bangsa Israel Dan memberikan Kuasa kepada Bangsa-bangsa Israel Sudah-sudah Apa yang kita Perlukan sekarang Ini Adalah Kehadiran Tuhan Adalah Api Sorga Yang perlu Turun Di atas Umat-umat Tuhan Pada zaman Kita Sudah-sudah Keperluan kita Yang paling besar Dalam kehidupan Adalah Keperluan Api Tuhan Yang muncul Dan tinggal Di antara kita Api Tuhan Perlu muncul Perlu menaungin Dan membakar Kehidupan apa Kehidupan Pertanyaan Bilakah Api itu Turun Bilakah Api itu Turun Yang pertama Yang pertama Sudah-sudah Kita Pelajari Alkitab Bahwa Api itu Turun Pada Waktu Bangsa Israel Berada Dalam Keburtatan Yang paling Besar Rajanya Murtad Kemudian Bangsa Israel Yang Murtad Dan Semua Sama-sama Murtad Dan Kemudian Penyembahan Kepada Yehovah Berada Pada Titik Nadir Yang Paling Rendah Dan Keibadah Untuk Kebal Sudah Sudah Memenangkan Perhatian Semua Orang Dan Apa Yang Terjadi Kegelapan Menaungi Seluruh Negeri Tapi Sudah-sudah Walaupun Kegelapan Menuhi Seluruh Negeri Itu Allah Tidak Membatasi Dirinya Untuk Memberikan Berkat Berkatnya Dalam Kondisi Yang Paling Menyenangkan Saja Dalam Kondisi Yang Paling Buruk Juga Allah Memberikan Apa Menunjukkan Kehadirannya Amen Oh Pada Waktu Bangsa Israel Sudah Tinggalkan Tuhan Justru Pada Waktu Dalam Kemurtatan Yang Luar Biasa Sudah Di sana Kelihatan Apa Tuhan Akan Bekerja Untuk Mengadakan Pertobatan Yang Luar Biasa Dalam Kegelapan Malam Yang Paling Pegat Di sana Bentang Akan Bersinar Dan Lebih Cerah Dia Bersinar Amen Wow Luar Biasa Sudara-sudara Dalam Keadaan Yang Paling Menyedihkan Tuhan Bekerja Untuk Menunjukkan Apa Kehadirannya Saya Baru-baru Dari Bandung Sudah Ceritakan Soal Bandung Di Garut Ya Saya pikir Kita semua Tahu Itu Gereja Garut Sudah Puluhan Tahun Berdiri Puluhan Tahun Berdiri Gereja 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 Tidak Semakin Berkembang Tetapi Semakin Sedikit Anggotanya Dari Waktu Ke Waktu Semakin Sedikit Semakin Sedikit Hampir Tutup Lalu Apa Mereka Buat Oh Ini Ketua Jemaat Merasa Wah Kita Ini Berlenda Bahaya Kalau Begini Jadinya Wah Ini Payah Lalu Apa Mereka Buat Mereka Berdoa Berdoa Setiap Malam Supaya Tuhan Tambahkan Anggota Supaya Tuhan Berikan Kuasa Mereka Supaya Menginjil Mereka Berdoa Setiap Malam Berdoa Setiap Malam Sudah 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 Mulai Api Tuhan Terus Membakar Mereka Mereka Mulai Menyampaikan Injil Disana Ada Seorang Yang Kaya Pengusaha Ya Pupuk Dia Mulai Bagikan Pupuknya Dia Bantu Tidak Lama Sudah Orang Mulai Datang Orang Mulai Datang Anggota Mulai Tambah Dan Sudah Biasanya Kalau Anggota Mulai Tambah Dari Kelompok Lain Was Problem Mereka Ibadah Mereka Ditangkap Kemudian Apa Diseret Seret Kemudian Ditendangi Lalu Bapak Itu Menceritakan Tidak Tau Waktu itu Saya Tidak Merasakan Apa Apa Dan Semakin Aniaya Ini Jemaat Semakin Jemaat Bertumbuh Amin Wow Dalam Kerani Yang Paling Rendah Tuhan Bekerja Dengan Cara Yang Luar Biasa Lalu Kemudian Sudah Sebelum Api Tuhan Turun Api Tuhan Akan Turun Pada Waktu Elia Menurut Kepada Allah Tanpa Ragu Ragu Kalau Kita Baca Ceritanya Satu Rajanya Pasal 17 Ayat 1 5 Apa Yang terjadi Suasai Elia Muncul Dan Dia Katakan Hujan Tidak Akan Turun Selama 3 Setengah Tengah Kecuali Aku Katakan Lalu Tuhan Bicara Kepada Elia Dia Sembunyikan Dirimu Engkau Sudah Berbicara Hukuman Kepada Bangsa Ini Jangan Tunjukkan Dirimu Sembunyikan Apa Dirimu Pada Tuhan Saya Baca Cerita Elia Ini Menarik Juga Ya Mungkin Saya Perlu Ikuti Setelah Hotbah Kan Hotbah Yang Keras Jangan Munculkan Diri Terus Sembunyik Saya Kalau Hotbah Suasai Engkak Berani Saya Engkak Berani Untuk Jalan Pagi Keliling Apakah Ini Mungkin Kurang Iman Ya Kalau Sudah Bikin KKR Sudah Masuk Hari Hari Abad Sudah Terakhir Soal Sabat Soal Perubahan Sabat Soal Apa Namanya Gereja Yang Benar Tuhan Katakan Sembunyikan Dirimu Engkau Perlu Semangat Perlu Selamat Karena Masih Ada Pekabaran Yang Engkau Lakukan Dia Sembunyi Dengan Segera Pada Waktu Tuhan Katakan Sembunyi Sembunyi Lalu Setelah Tiga Setengah Tahun Dia Muncul Tapi Sebelum Dia Muncul Siapa Bicara Kepadanya Tuhan Bicara Dalam Satu Raja Raja Fasal Yang Kelapan Belas Lalu Tuhan Apa Kata Eh Elia Dia Tunjukkan Dirimu Kepada Ahab Sekarang Waktunya Untuk Tunjukkan Dirimu Kepada Ahab Sudah Bisa Bayangkan Itu Bertemu Dengan Ahab Yang Tiga Setengah Tahun Ini Mencari Cari Dia Yang Sudah Keluarkan Ancaman Pembunuhan Apalagi Dari Istrinya Istrinya Paling Galak Mungkin Kalau Dia orang Batak Dia Seat Isi Elia Takup Dia Tangkap Potong Itu Elia Ngalani Silia Susah Kalau Itu Bahasa Orang Batak Dia Menurut Tuhan Menurut Dengan Benar Walaupun Ada Risikonya Tapi Dia Menurut Tuhan Tuhan Dengan Cepat Pada Waktu Dia Bertemu Dengan Nabi Tuhan Nabi Tuhan Katakan Ah Dia Bilang Tunjukkan Beritahu Sama Siapa Ahab Bahasa Ada Di Sana Lalu Nabi Tuhan Ini Katakan Eh Jangan Nanti Saya Beritahu Kamu Tak Hilang Oh Dia Tidak Tidak Saya Sudah Di Sini Tuhan Sudah Perintahkan Supaya Saya Tunjukkan Diri Saya Berani Juga Dia Dia Menurut Dengan Apa Dengan Cepat Sudara Api Tuhan Akan Turun Kalau Kita Tuhan Dengan Tidak Ragu Itu Rahasianya Sudah Sudara Kenapa Doa Ilia Dijawab Kalau Kita Mau Supaya Tuhan Dengar Doa Kita Kita Harus Dengar Kata Katanya Amen Saya Pikir Fair Kalau Kita Tuhan Mau Turut Kita Kita Harus Turut Tuhan Banyak Orang Mengharapkan Supaya Doanya Didengar Tapi Dia Tidak Mau Dengar Tuhan Ini Tidak Pas Harus Klop Sama Sama Nur Saya Turut Tuhan Lalu Tuhan Turut Apa Turut Saya Ya Kan Karena Saya Tahu Kendak Menurut Tuhan Dengan Apa Dengan Cepat Sudara Sudara Untuk Hidup Sebagai Orang Kristen Saya Pikir Pilihan Dan Menurut Dan Percaya Seperti Lagu Bahasa Ini Kira Trust And Obey For There's No Other Way To Be Happy In Jesus Just To Trust And No Other Choice Trust Percaya Kepadanya Dan turut Tidak Ada Jalan Yang Lain Untuk Bahagia Sekecuali Untuk Ikut Dengan Apa Percaya Kepadanya Percaya Kepada Pimpinannya Tuhan Katakan Listen To Me And I Will Listen To You Rahasia Orang Orang Yang Doanya Dijawab Orang Orang Yang Mau Mendengar Firman Tuhan Yang Mau Mendengar Apa Kata Lagu itu Mengatakan When we walk With the Lord In the Light Of His Word What A Glory He Sets On Our Way While We Do His Good Will He Abides With Still And With All Who Will Trust And Obey Trust And Obey For There's No Other Way To Be Happy In Jesus But To Trust Apa And Obey Dalam Keluaran Versa 28 Satu Firman Tuhan Katakan If You Fully Or Diligently Obey The Lord Your God And Carefully Follow All His Commandments I Give Today The Lord Your God Will Set You High Above All The Nations On Earth Jika Engkau Sungguh Sungguh Atau Dengan Rajin Menurut Tuhan Alamu Dan Dengan Hati Hati Dengan Hati Hati Mengikuti Semua Hati Hati Mengikuti Semua Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Hari Ini Dikatakan Tuhan Alamu Akan Mengangkat Engkau Tinggi Di Atas Semua Bangsa Bangsa Di Muka Buni Di Yangkat Tinggi Di Yangkat Tinggi Dari Dunia Di Yangkat Tinggi Dari Kesusahan Dari Pergumulan Dari Pencobaan Bukan Hanya Itu Ini Juga Membicarakan Bahwa Tuhan Akan Menaruh Umat Umat Dia Di Posisi Posisi Yang Tinggi Kalau Turut Tuhan Kalau Tuhan Dan Percaya Kepadanya Saya Tertarik Dengan Cerita Daniel Daniel Orang Yang Menurut Tuhan Daniel Pasal 1 Terus Kita Baca Ayat Ayat 7 Dan 8 Bahwa Daniel Menetapkan Tidak Mau Makan Apa Yang Di Persembahkan Oleh Raja Wow Kenapa Tuhan Sudah Katakan Dia Mengerti Kendak Tuhan Dia Mengerti Kendak Tuhan Tuhan Bahwa Ia Harus Selalu Dekat Berhubungan Dengan Tuhan Dia Selalu Berdoa Kepada Tuhan Tiga Kali Satu Hari Hebat Kalau Kita Sekarang Ini Dianjurkan Supaya Berdoa 7 7 7 Ya Kan Bahwa Anggota Masyarakat Ketujuh Berdoa Jam Tujuh Apa Berdoa Tujuh Hari Kemudian Setiap Jam Tujuh Pagi Dan Petang Tapi Daniel Berdoa Tiga Kali Pagi Jam Sembilan Siang Jam Dua Belas Lalu Sore Jam Tiga Petang Walaupun Ada Ancaman Tapi Daniel Tidak Peduli Sebagaimana Biasanya Dia berdoa Di tingkap Atas Karena ingat Perintah keluar Supaya A nya bisa Memohon kepada Raja Dia gak indah Saya pikir Kalau mungkin Sekarang ini Jalan selamatnya Jangan begitu Mungkin Jalan selamanya Tutup aja Horden itu Tapi tak berdoa Kan Tuhan Lihat juga Dari sorga Apa bedanya Tutup Horden Kemudian Berdoa Tapi Daniel Gak mau Dia Gak mundur Kalau biasanya Tetap Horden itu Terbuka Dan itu Yang kelihatannya Mencelakakan Dia Tetapi Kemudian Tuhan Buka Jalan Sudah-sudah Kita perlu Menurut Tuhan Dengan Sepenuhnya Sekarang ini Ya mudah-mudahan Semua Tuhan Mempraktekan Apa yang Didengarkan Apa yang Dibaca Apa yang Dipelajari Kalau saya Perhatikan Sudah-sudah Umat Tuhan Yang paling Kaya Pengetahuan Di dunia ini Adalah Orang Advent Pagi Ada Penunggu Pagi Kemudian Malamnya Ada Penunggu Malam Lalu Hari Sabat Ada Khotbah Mudah-mudahan Itu Memperkaya Iman Kita Tapi Tuhan Mau Supaya Kita Menurun Lalu Yang berikut Sudah-sudah Kapan Api Itu Muncul Ayat 30 Satu Raja Pasal 18 Ayat 30 Dia Memperbaiki Mesbah Tuhan Yang sudah Rosak Ayat ini Mengatakan Bahwa Api Tuhan Itu Jatuh Setelah Mesbah Tuhan Apa Diperbaiki Mesbah Tuhan Merupakan Lambang Ibadah Lambang Ibadah Kepada Tuhan Apa yang Jadi Mesbah Tuhan Sudah lama Tidak digunakan Lagi oleh Bangsa Israel Sudah lama Terlalu lama Ibadah Kepada Yahweh Yang benar Itu Sudah berhenti Sebelum Api turun Maka Mesbah Itu Harus Dibangun Kembali Lalu Api Tuhan Akan Apa Turun Sudah-sudah Kita Tidak Bisa Harapkan Berkat Dari Tuhan Banyak Sebelum Kita Menggunakan Apa Waktu Kita Di Mesbah Itu Berlama-lama Mesbah Dari Apa Kita Perlu Perbaiki Mesbah Mesbah Kita Mesbah Ibadah Jangan Pernah Lupa Itu Merupakan Inti Kehidupan Kita Betapa Sibuknya Sudah-sudah Kita Tapi Mesbah Jangan Lupa Di Dalam Ibrani Pasal 10 25 Dikatakan Apa Nasiah Tuhan Apa Dikatakan Ibrani 10 25 Jangan Apa Meninggalkan Apa Ibadah Sebagaimana Yang Biasa Dilakukan Orang Karena Hari Tuhan Sudah Sudah Dekat Elia Dia Perbaiki Itu Mesbah Bukan Hanya Itu Dia Ambil Sudah Membangun 12 Batu Yang Melambangkan Keluarga Bangsa Israel Dia Ambil Lalu Dia Bangun Artinya Dia 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 Berpikir Bahwa Ini Kedua Belas Ini Walah Merupakan Kesatuan Yang Harus Bersama Sama Untuk Membangun Apa Mesbah Tuhan Mesbah Tuhan Jatuh Bila Ada Spiritual Unity Kesatuan Rohani Di Antara Umar Tuhan Salah Satu Hal Yang Setan Paling Benci Sekarang Ini Adalah Melihat Keluarga Beribadah Bersama Sama Itu Yang Paling Dia Gak Suka Gak Suka Untuk Beribadah Bersama Sama Dan Setan Akan Gunakan Apa Saja Supaya Ibadah Itu Berhenti Supaya Ibadah Itu Tidak Terjadi Kadang Kadang Dia Tunjukkan Kesibukan Kita Berikan Kesibukan Yang Paling Luar Biasa Supaya Kita Melupakan Mesbah Tuhan Kadang Kadang Dia Berikan Penarikan Tontonan Yang Paling Istimewa Sudah Sudah Supaya Kita Lari Dari Tuhan Indonesia Bantang Tangan Juga Televisi Karena Mungkin Televisi Ini Juga Acara Televisi Buat Biasanya Prime Time Waktu Ibadah Setan Buat Kasih Acara Yang Paling Istimewa Supaya Tuhan Lupa Dia 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 Supaya Berhenti Jangan Biarkan Setan Tahu Dengan Mesbah Keluarga Ini Maka Setan Akan Tidak Dapat Menjama Manusia Setan Akan Lari Dari Keluarga Sudah Tahu Salah Satu Sebab Mengapa Hancurnya Keluarga Adalah Mesbah Yang Dilupakan Mesbah Yang Dilupakan Banyak Persoalan Bisa Muncul Saya ingat Pada Waktu Saya Berada Di Kalimantan Tahun Pertama Saya Melayani Adalah Kalimantan Kalimantan Dekat Perbatasan Kalimantan Tara Kalimantan Melayani Bagian Dalam Untuk Masuk Kesana Luar Biasa Kita Naik Boat Itu Sembilan Jam Kadang Kadang Harus Dorong Dorong Boat Karena Airnya Kering Kadang Tidak Sampai Kemudian Kita Jalan Berkunjung Malam Sudah Jalan Malam Belum Sampai Juga Tempatnya Untuk Mengabar Injil Kami Berhenti Tengah Jalan Lalu Teman Saya Katakan Eh Kita Harus Taruh Api Disini Saya Bilang Untuk Apa Supaya Binatang Binatang Buas Jangan Datang Supaya Nyamuk Juga Bisa Pergi Wow Saya Pikir Pelajaran Perlu Api Untuk Membuat Semua Hal Hal Yang Membahayakan Bisa Lari Dan Menjauh Saya Tanda Suka Umat Umat Untuk Membangun Mesbah Keluarga Supaya Api Tuhan Turun Kita Juga Perlu Perbaiki Dan Menaruh Perhatian Kepada Firman Tuhan Sering Juga Ibadah Kita Menjadi Hanya Seremonial Saja Pokoknya Dibaca Tapi Lari Kemana Mana Dalam Absal 4 Ayat 20 Dan 23 Firman Tuhan Katakan Attend To My Words Perhatikanlah Apa Firmanku Incline Your Ears Sendengkanlah Apa Telingamu Kepada Firman Ibadah Yang Perlu Dengan Penuh Perhatian Penuh Usuk Dengan Tuhan Sebagian Mungkin Kita Perlu Juga Memperbaiki Ibadah Doa Kita Tadi Ibadah Mesbah Keluarga Ibadah Doa Ibadah Yang Ibadah Yang Bukan Hanya Berdoa Tetapi Sungguh Yakobus Pasal 5 16 Katakan Doa Yang Sungguh Sungguh Yang Disampaikan Orang Benar Besar Kuasanya Bukan Hanya Berdoa Tapi Doa Yang Sungguh Sungguh Doa Dari Orang Yang Benar Bahkan Dikatakan Berdoa Jangan Berhenti Berhenti Pasal 5 17 Tetaplah Kamu Berdoa Jangan Berhenti Berdoa Yang Dengan Iman Sudara Sudara Berdoa Tetap Supaya Tuhan Mengarahkan Menunjukkan Jalan Kehidupan Skritual Kita Dan Hari-hari Kita Dari Tuhan Tetap Percaya Kepadah Tetap Percaya Saya Masih Ingat Satu Peristiwa Dimana Ada Seorang Anggota Yang Selalu Berdoa Yang Punya Iman Yang Luar Biasa Iman Luar Biasa Bagi Saya Dan Ketemu Kebetulan Saya Ketemu Dengan Sudara Ini Saya Kembali Dari Kantor Saya Taksi Saya Masuk Taksi Pendeta Selamat sore Saya Ketemu Pendeta Saya Tidak Kenal Wajahnya Sudah Pasti Anggota Di Indonesia Wah Dia Bilang Pendeta Saya Sepertak Siap Beginilah Hidup Susah Saya Punya Anak Empat Tidak Mudah Untuk Membiayanya Dia Cerita Mengenai Kesusahannya Saya Juga Iban Tapi Juga Tapi Dia Bilang Pendeta Saya Percaya Bahwa Tuhan Akan Buka Jalan Saya Tiba Di Menteng Sebelum Pendeta Turun Tolonglah Berdoa Untuk Saya Saya Sudah Lama Berdoa Pendeta Dia Bilang Tapi Saya Yakin Kalau Pendeta Juga Berdoa Pendeta Doanya Kan Manjur Nah Saya Bilang Apa Yang Mau Doakan Pendeta Tolonglah Doakan Saya Supaya Saya Bisa Ke Amerika Ke Tanah Perjanjian Amerika Tanah Tanah Perjanjian Sudah 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 Tiba Di Tanah Perjanjian Ini Dan Tinggal Disini Rasanya Senang Amin Amin Puji Tuhan Saya Pikir Orang Ini Sama The Dreams Of The Philippines Orang Philippines Mereka Punya Dreams Itu Dreams Of Apa Sama Seperti Mimpi Amerika Mau Menikmati Hidup Yang Sangat Enak Di Amerika Ini Bilang Pendeta Tolong Doakan Saya Supaya Saya Bisa Ke Amerika Waktu Itu Baru Saja 9 11 Dan Dibatasi Ini Orang Orang Kesini Katat Saya Katakan Eh saudara Jangan Sekarang Tunggu Dulu Karena Sekarang Tidak Mungkin Dia Hanya Taksi Driver Kemudian Saya Tahu Inggrisnya Pas Pasan Tapi Dia Bilang Pendeta Tolong Kami 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 Terbaik Saya Berdoa Untuk Itu Tapi Pendeta Tolong Berdoa Ini Kali Ini Supaya Kami Bisa Lolo Saya Bilang Saudara Saya Bilang Saya Bukan Agen Untuk Amerika Saya Agen Sorga Kalau Tadi Sudara Minta Supaya Saya Mendoakan Ke Sorga Ada Semangat Tapi Saya Mengerti Juga Ini Soal Apa Hidup Oke Kita Berdoa Kita Berdoa Mendoakan Doa Yang Simple Kemudian Saya Tahu Lagi Dia Dimana Tidak Ada Berita Tidak Ada Berita Satu Tahun Setelah Hidup Saya Datang Kesini Saya Dengar Berita Dia Sudah Berada Disini Tidak Ketemu Juga Dengan Saudara Ini Dia Sudah Disini Saya Kembali Ke Indonesia Tidak Lama Berapa Bulan Kemudian Datang Lagi Ada Ibu Yang Datang Ke Kantor Minta Doa Minta Didoakan Pendeta Kata Tolong Dia Berbawa Anak Anak Sebelah Sebelah Sikit Kecil Tolong Pendeta Doa Untuk Kami Lalu Saya Katanya Apa Untuk Apa Ibu Saya Doakan Kami Berencana Kami Suami Suami Saya Ini Bapak Anak Anak Sudah Sudah Ada Di Amerika Kan Tidak Baik Pendeta Kalau Terlalu Lahaman Nanti Kami Apa Kami Nanti Tinggal Pisah Kami Kami Juga Mau Bersama Ikut Ikut Katakan Ibu Ini Sehaya Ini Kantor Ini Bukan Apa Travel Agent Untuk Amerika Kembali Saya Katakan Ini Travel Agent Untuk Sorga Tapi Pendeta Tolonglah Tolonglah Doakan Kami Kami Tahu Bahwa Ya Kami Sudah Berdoa Kami Tahu Bahwa Tuhan Akan Mengabulkan Mengabulkan Pemuan Kami Tetap Saya Katakan Janganlah Sekarang Pendeta Dia bilang Saya Tidak 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 Pendeta Sudah Doakan Suami Saya Dan Lolos Kalau Doakan Lagi Pasti Juga Kami Lolos Luar Biasa Saya Ingat Saya Tanya Ibu Yang Mana Itu Suami Saya Yang Pendeta Doakan Waktu Dalam Taksi Oh Saya Ingat Dia Sekarang Sudah Ada Di Amerika Dalam Hati Saya Tuhan 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 Apa Biarlah Dia Kesorga Lewat Amerika Sebagian Lewat Jakarta Sobajikan Langsung Kesorga Tapi Mungkin Sebagian Perlu Juga Lewat Amerika Kita Berdoa 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 Sungguh Sungguh Tau Saya Dengar Sudah Lolos Semua Saya Pikir Luar Biasa Luar Biasa Doanya Ibu Luar Biasa Kesungguh Sungguh Dan Terus Berdoa Suami Istri Tuhan Kabul Kita Perlu Tegakkan Mesbah Keluarga Selalu Jangan Berhenti Dan Putus Putusnya Untuk Berdoa Berdoa Kepada Tuhan Kita Yang Dekasih Doa Sudah 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 Kita Lupa Bahwa Doa Kunci Semua Penyelesaian Masalah Dalam Hidupan Kita Amen Saya Pernah Kemalang Sudah Gelap Lalu Saya Diminta Untuk Bicara Malamnya Waduh Saya Bicara Selesai Bicara Ada Seorang Suami Istri Datang Sama Pendeta Dia Bila Kami Sudah Menikah Empat Tahun Tapi Belum Punya Anak Pendeta Kan Pendeta Lu yang Memberkati Serasa Tuhan Kenapa Tuhan Tuhan Tidak Dengar Doa Saya Untuk Dia Ini Tapi Pendeta Kami Yakin Kalau Kita Berdoa Lagi Tuhan Akan Jawab Doa Lalu Dia Tarik Tangan Saya Pendeta Marilah Kita Berdoa Kamar Kami Disana Ditarik Pendeta Dia Bilang Tolong Sujud Kita Bertul Sekarang Berdoa Saya Ikuti Lalu Pendeta Tolong Tumpangkan Tanganmu Di Atas Kepala Kami Saya Ikuti Berdoa Sebelumnya Mereka Tuhan Tolonglah Berdoakan Kami Supaya Kami Punya Seorang Anak Saya Berdoa Dia Berdoa Kedua Suami Istri Berdoa Dengan Berdoa Yang Simple Tapi Sungguh Sungguh Saya Minta Mereka Berdoa Saya Dengar Doanya Wah Luar Biasa Sungguh Sungguh Tuhan Berikan Kami Seorang Anak Di Tengah Keluarga Kami Saya Juga Berdoa Saat Tahun Kemudian Sudah Sudah Muncul Seorang Anak Dan Bukan Hanya Satu Ampat Sudah Sudah Ada Masalah Jangan Lupa Kadang Kita Lupa Kita Punya Jalan Ke Atas Dimana Tidak Ada Jalan Keluar Selalu Ada Jalan Apa Keatas Tuhan Akan Dengarkan Semua Doa Kita Yang Berikut Sudah Kapan Doa Api Itu Turun Ayat 33 He Cut The Balok In Pieces And Let Him On The Wood Api Akan Jatuh Setelah Semua Korban Bakaran Itu Ditaruh Di Atas Apa Mesbah Api Tuhan Akan Turun Dia Potong Potong Tempatkan Di Atas Mesbah Saya Mau Katakan Api Allah Akan Tidak Pernah Turun Di Atas Mesbah Yang Kosong Tidak Pernah Api Tuhan Akan Turun Kalau Kita Tempatkan Semuanya Di Atas Mesbah Apa 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 yang Kita Berikan Seluruh Hati Kita Hidup Kita Setelah 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 Mesbah Tuhan Serahkan Semuanya Tuhan Aku Ini Milik Aku Akan Berikan Semua Hidupku Di Atas Mesbah Ini Dan Bakarlah Hidupku Total Consecration Ini Sangat Apa Penting Total Consecration Untuk Kita Sudah Sedalam Hidup Ini Saya Senang Lagu Yaitu AFR Havergal Dia Take My Life Take My Life And Let It Be Consecrated Lord To The Take My Moments And My Days Let Them Flow In Endless Place Luar Biasa Dalam Bahasa Indonesia Kami Datang Padamu Terjemah Hanya Sedikit Kurang Cocok Ambil Semua Hidupku Yang Kupersembahkan Untukmu Ambil Semua Waktuku Take My Hands And Let Them Move Ambil Tanganku Take My Leaves And Let Them Be Build Message With Message From Them Ambillah Bibirku Dan Biarlah Penuh Dengan Pekabaran Dari Engkau Take My Silver And My Gold Ini Kadang-kadang Menjadi Banyak Persoalan You can Use Lord My Lips You can Use My 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 Hands But Not My Money That's a Problem Tapi Kita Perlu Serahkan Semuanya Kepada Tuhan Saya Tidak Katakan Bawa Semua Uang Itu Lalu Masuk Kepada Persebaran Tuhan Tapi Katakan Tuhan Uang Di Bank Itu Juga Milik Uang Di Kantong Juga Milik Aku Serahkan Kepada Tergantung Kapan Engkau Memerlukannya Amen Berikan Berikan Minta Petunjuk Berapa Yang Mau Dikasih Dan Berapa Yang Kapan Mau Dikasih Take My Will And Make It It Shall Be No Longer Mine Take My Heart It Is Thine Own It Shall Be Thy Royal Trone Wah Luar Biasa Hatiku Kan Menjadi Tahta Kerajaan Tuhan Take My Life My Lord I Pour Selamanya Semuanya Hanya Untuk Tuhan My Life Dimanapun Kita Berada Semuanya Untuk Tuhan Semuanya Untuk Tuhan Apa Yang Ada Berikan Semuanya Kepada Tuhan Amin Berikan Semuanya Kepada Tuhan Entah Sedikit pun Itu Berikan Semuanya Kepada Tuhan Saya Ingat Waktu Saya Diundang Hotbah Di Keramat Pulau Ini Tulangan Tulang Saya Di Keramat Pulau Hari Minggu Waktu Saya Sebelum Hotbah Ada Satu Choir Menyanyi Satu Choir Menyanyi Mereka Nyanyi Ayat Satu Ayat Dua Tiga Masuk Ayat Empat Ada Seorang Ibu Yang Lari Dari Pintu Dia Lari Kemudian Gabung Dengan Choir Sudah Referen Sekarang Ayat Empat Dia Lalu Nempel Di Sana Dia Nyanyi Saya Pikir Luar Biasa Kalau Tidak Bisa Tiga Ayat Bialah Hanya Referen Puji Tuhan Amin Dia Punya Semangat Luar Biasa Take All Kalau Tinggal Hanya Seperampat Take All Amin Berikan Apa Semuanya Kepada Tuhan It is Better Late Than Never Kalaupun Terlambat Ke gereja Jangan sampai Datang Datang Amin Walaupun Waktu Khotbah Datang But It is Better Never Late Amin Sudara 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 Allah Tidak Menerima Yang Setengah Setengah Persembahan Setengah Tengah Ananias Dan Satira Mereka Mempersembahkan Yang Setengah Setengah Kepada Tuhan Abraham Abraham Dia Berikan Apa yang Terburuk Dan Apa yang Terbaik Dia Berikan Apa yang Terburuk Dan Apa yang Terbaik Yang ada Dalam hidupnya Apa yang Terburuk Yang terburuk Adalah Ismail Dalam rumah Tanggan Ismail Sudara Ingat Sejarahnya Pertama Ini Hagar Dan Anak Kecini Lari Tapi Tuhan Suruh Pulang Pulang Kau Masih Dan Anak Ini Memerlukan Ajaran Firman Tuhan Dari Abraham Tapi Setelah Tuhan Melihat Bahwa mereka Sudah Bertumbuh Baik Dia Sudah Punya Pengetahuan Yang Cukup Akan Firman Tuhan Dia Bilang Itu Anak Yang Kau Sayang Itu Jangan Tinggal Di Rumah Suruh Usir Abraham Dengan Hati Yang Berat Dia Harus Usir Itu Anak Biar Hanya Anak Perjanjian Tinggal Di Di Rumah Itulah The worst Yang Ada Padanya Tapi Tuhan Katakannya Jangan Tinggal Sama Sama Dia Harus Melakukan Tapi Kemudian Pencobaan Yang Berikut Ujian Berikut Berikan Yang The best Anakmu Juga Isak Berikan Kepadam Sudara Sudara Luar Biasa Abraham Itu Bawa Anaknya Dan Kemudian Dia Persembahkan Di Atas Apa Gunung Dia Berikan Yang Terbaik Bagi Apa Kemudian Sudah Sudah Yang Berikut Api Akan Turun Bila Mana Yang Palsu Kita Buang Dari Kehidupan Ayat 33 35 Mengatakan Dia Minta Supaya Orang Memenuhi Semua Air Di Sana Di Atas Korban Kayu Batu Dan Di Atas Korban Bakaran Dan Kemudian Penuh Air Supaya Apa Supaya Semua Tergenang Tidak Ada Api Api Yang Dibuat Api Api Yang Lain Selain Menunggu Hanya Api Api Tuhan Luar Biasa Elia Tidak Dijinkan Untuk Membuat Satu Kesempatan Untuk Api Palsu Jangan Membuat Api Yang Lain Tunggu Sampai Tuhan Turunkan Api Api Dari Apa Dari Sorga Kami Para Pendeta Harus Belajar Juga Dengan Ini Untuk Tidak Membuat Api Lain Bagi Tuhan Pernah Seorang Muda Datang Saya Pendeta Saya Mau Dibaptiskan Kembali Kenapa Dibaptiskan Kembali Iya Pendeta Tapi Waktu Masih Saya Kecil Waktu Masih Kecil Lalu Kenapa Dibaptis Kembali Ah Pendeta Waktu Saya Masih Kecil Itu Sebenarnya Bukan Keputusan Saya Untuk Dibaptis Bukan Saya Bukan Keputusan Siapa Keputusan Bapak Saya Dengan Pendeta Bagaimana Itu Boleh Jadi Bapak Saya Bilang Begini Nak Dibaptislah Kau Kasian Pendeta Kita Belum Mencapai Tujuannya Ini kadang-kadang challenge Bagi pendeta juga Bagi saya Kadang-kadang kita mau sesuatu Mau nama hebat Tapi Di bawahnya Api-api Api yang apa Yang palsu Bisa saja Ini perlu kita buang Sudah Kita mau Api asli Kadang-kadang kita Waktu serama Waktu Apil Sudah Sudah Dibuat Matikan Semua Lampu Supaya Orang Berani Ambil Apa Keputusan Bukan Oleh Karena Dorangan Rokudus Tapi Karena Dia Takut Kena Takut Diterorang Dalam Hal ini Sudah Kami Pendeta Ini perlu Bertobat Juga Enggak Menggunakan Api-api Palsu Tapi Yang betul Memang Pertobatan Yang dibakar Oleh Api Dari Sorga Bukan Oleh Menggunakan Teknik Psikologi Dari Sebagainya Tapi Oleh Turunnya Kuasa Tuhan Dari Sorga Saya Bergembira Dua Anak Kami Jadi Pendeta Amen Tapi Satu Sisi Takut Juga Kenapa Dia Mau Jadi Pendeta Saya Tidak Pernah Katakan Satu Kata pun Pendetalah Kawaman Tidak Pernah Karena Panggilan Kependetaan Adalah Panggilan Tuhan Amen Bukan Panggilan Orang Tua Banyak Anak Pendeta Jari Panggilan Orang Tua Biarlah Api Sorga Yang Membakar Hatinya Biarlah Api Sorga Terakhir Saya Mau Katakan Api Sorga Turun Setelah Elia Dia Berdoa Dengan Penuh Iman Ayat 36 37 Dikatakan Apa Doanya Lord Dia Kata Let it Be Known This Day That Thou Are God In Israel And That I Am Thy Servant And That I Have Done All These Things At Thy Word Hear Me O Lord Hear Me That These People May Know That Thou Are The Lord God Ada Tiga Doanya Yang Pertama Dia Berdoa Supaya Allah Israel Itu Dikenal Ini Doanya Dikenal He Had Consuming Passion For the Glory of God And Deep Love For Him Punya Semangat Yang Luar Biasa Dan Kasih Yang Mendalam Bagi Apa Tuhan Hanya Untuk Kemuliaan Apa Nama Tuhan Kita Perlu Mendoakan Progo Evangelisasi Kita Seluruh Dunia Biarlah Itu Kemuliaan Apa Nama Tuhan Dia Juga Berdoa Apa Dikatakan Supaya Orang Tahu That I Am Your Servant Wah Luar Biasa Dia Puas Untuk Menjadi Hamba Hamba Tuhan Yang Ketiga Dia Berdoa Supaya Hear Me That These People May Know That Thou Are The Lord God And I Have Done All Things Your Word Dia Juga Berdoa Supaya Dia Tunjukkan Bahwa Dia Menurut Allah Dengan Apa Dengan Sepenuhnya Dalam Hidup Lalu Setelah Apa yang Terjadi Setelah Dia Lakukan Semuanya Api Tuhan Tiba-tiba Turun Dan Menghanguskan Semuanya Dan Semua Bang Israel Sujud Menyembah Orang Yang Tadinya Juga Tidak Percaya Kepada Tuhan Mereka Sujud Menyembah Tuhan Dengan Kepala Tertendu Ke Bawah Karena Melihat Api Tuhan Apa Turun Dalam Pemberitaan Kita Apakah Lewat Apa Saja Lewat Internet Lain Sebagainya Kita Perlu Berdoa Supaya Api Tuhan Menyambar Hati Orang Dan Kemudian Bertobat Amin Saya puji Tuhan Ratusan Pendengar Kalau Api Tuhan Kita Berdoa Api Tuhan Menyambar Hati Orang Pendengar Ini Saya Pikir Akan Ratusan Orang Juga Bertobat Di mana Yang Mereka Maka Orang Yang Tadi Tidak Percaya Kepada Tuhan Akan Mulai Menaruh Perhatian Dengan Kesaksian Kita Mereka Melihat Api Allah Di Tengah Tengah Kita Dan Juga Kehadiran Kuasa Tuhan Di Tengah Tengah Kita Sudah Kita Punya Tantangan Indonesia 250 Juta Sudara Sudara Kita Yang Memerlukan Untuk Mendengar Injin Kita Memerlukan Orang Orang Pendoa Saya Mengatakan Kita Lebih Memerlukan Orang Pendoa Daripada Orang Penghod Bahmen Cukup Satu Khotbah Tapi Perlu Ribuan Orang Berdoa Untuk Apa Pekabaran Disampaikan Kita Mempunyai Keterlap Batasan Tapi Tidak Ada Sudara Yang Menutup Ruang Dimana Kita Bisa Berdoa Kepada Upaya Pengijilan Lalu Apa Yang Jadi Setelah Api Turun Lalu Orang Melihat Kuasa Tuhan Elia Katakan Tarik Mereka Semua Bawa Satu Satu Kita Sembleh Masing Satu Satu Hebat Kenapa Mereka Lihat Kehadiran Tuhan Ada Bersama Sama Dengan Bang Saba Israel Dan Apa Jadi Setelah Api Tuhan Itu Turun Apa Yang Tidak Bisa Dicapai Untuk Beberapa Lama Orang Yang Pemalu Menjadi Saksi Yang Luar Biasa Orang Yang Biasa Sudara Sudara Hidup Yang Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Berubah Oleh Api Tuhan Orang Yang Tadinya Sudah Sudah Suka Membenci Sekarang Suka Mengasih Berubah Orang Tadinya Melakukan Kesalahan Sekarang Lakukan Yang Benar Orang Yang Tadi Suka Sudah Suaranya Lain Dia Punya Nada Sekarang Sudah Mulai Satu Dengan Jumat Orang Tadinya Suka Sedih Kemudian Berubah Menjadi Penuh Suka Cita Karena Api Tuhan Sudah Api Turun Benih Benih Itu Kemudian Apa Bertumbuh Setelah Api Membakar Segala Satu Kehidupan Yang Baru Muncul Saya Anak Pertama Dari Bapak Saya Dan Cucu Pertama Dari Bapak Saya Biasanya Orang Batak Selalu Ada Warisan Anak Pertama Dikasih Apa Namanya Istilahnya Ya Pokoknya Warisan Saya Masih Kecil Sudah Kasih Lalu Setelah Saya Besar Saya Lihat Itu Ladang Sudah Tidak Dipayakan Lagi Saya Mau Tanam Apa Disini Saya Pikir Saya Mau Tanam Kemiri Saja Tapi Itu Penuh Lalang Dan Belukan Lalu Saya Pikir Apa Saya Buat Kalau Tanam Satu Satu Repot Juga Mau Yang Praktis Lalu Saya Ambil Itu Berapa Kemiri Saya Berada Di Tengah Tengah Saya Lempar Satu Satu Lempar Kemana Mana Lempar Ke Setiap Mata Angin Lempar Tunggu Satu Dua Tiga Bulan Enam Bulan Tunggu Tunggu Sampai Satu Saat Ada Yang Bakar Ladang Itu Setelah Dibakar Apa Yang Terjadi Pada Waktu Dibakar Sudara-sudara Beberapa Lama Kemudian Tumbuh Tumbuh Kemiri Tumbuh Kemiri Yang tadinya Ditalam Untuk Beberapa Lama Tidak Bisa Tumbuh Api Membakar Semak Semak Yang Menghambat Pertumbuhannya Dan Kemudian Biji-biji Baru Tunas Tunas Baru Muncul Sudah-sudah Untuk Mengalami Perubahan Kehidupan Hidup Baru Bukan Usaha Kita Hanya Usaha Berapa Ruh Kudus Yang Mengubahkan Segala-galanya Hanya Kuasa Ruh Kudus Kita Tidak Akan Mengalami Usaha Sangat Berat Bila Mana Ruh Kudus Api Ruh Kudus Tuhan Turun Di antara Kita Dan Apalagi Bila Ruh Kudus Tuhan Turun Dalam Ayat Selanjutnya Dikatakan Bahwa Api Itu Membakar Bukan Hanya Perkorban Bukan Hanya Kayu Sampai Api Api Sorgawi Bila Membakar Kita Maka Semua Hidup Yang Lama Habis Dan Yang Tinggal Hanya Debu Dan Kalau Angin Datang Mengembuskan Debu Ini Maka Debu Itu Akan Bergerak Kemana Mana Keperluan Kita Sekarang Ini Sudara Keperluan Supaya Api Ruh Tuhan Turun Ke Atas Kita Masing-masing Supaya Api Tuhan Turun Api Tuhan Perlu Turun Untuk Kita Api Tuhan Perlu Turun Untuk Keluarga Kita Api Tuhan Perlu Turun Untuk Apa Jemaat Kita Sudara Sudara Dan Bila Mana Itu Sudah Turun Maka Itu Akan Membakar Semuanya Membersihkan Semuanya Dan Akan Ada Satu Kehidupan Yang Apa Yang Baru Suatu Kali Seorang Jepang Dia Mendarat Di Dasar Orang Jepang Dia Selalu Cari Mobil Buatan Jepang Menang Fanatik Jepang Jepang Sekarang Sudah Mulai Digalakkan Juga Supaya Indonesia Gunakan Produk Indonesia Kalau Di Amerika Tidak Apalah Tentu Mati Produk Amerika Lalu Dia Pada Waktu Dia Keluar Dia Lihat Mana Mobil Ini Mobil Pengangkutan Yang Buatan Jepang Dia Lihat Ada Oh Ini Masuk Kesana Dia 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 Buat Dia Buat Dia Di Jepang Di Dalamnya Dia Senang Dia Dia Beritahu Sama Supir Taksi Katanya Bagaimana Kamu Sudah Nikmati Dia 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 Oh Dia Dia No Problem No Problem And Discuss Move Very Fast Move Very Fast Wah Dia Senang Kali Kena Dipuji Ini Buatan Apa Jepang Lalu Tidak Lama Kemudian Muncul Dari Belakang Dengan Cepat Mobil Lain Dia Lihat Keluar Oh Dia Belang Toyota Dia Buka Pintu Belang Toyota Made In Jepang Ini Lihat Wah Ini Orang Semangat Sekali Made In Jepang Dia Tutup Lagi Kemudian Lewat Dari Kini Lagi Model Daihatsu Dia Buka Apanya Eh Daihatsu Made In Jepang That's my Car Our Car Made In Jepang Ini Supirnya Mulai Gelisah Selalu Asal Lewat Dari Depan Itu Mobil Cepat Made In Jepang Wah Ini Orang Tapi Dia Pikir Dia Tunggu Satu Saat Sampai Kemudian Mereka Tiba Di Hotel Mana Dia Harus Menginap Barangnya Dikuturunkan Lalu Dia Berbidang How much Sir How much Is the Fair Lalu Taxi Driver Kata 800 Pesos 800 Itu Mahal 80 Sekarang Satu 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 Dollar Itu 43 Pesos Bayangkan Hampir 20 Why So Expensive Now Mahal You Look At The Argumenter This Is Made In Japan Also That's Why It Moves Very Fast Because This Is Made In Japan I Minus Sekatakan Sudara Semua Kita Yang Sudah Diciptakan Allah Diciptakan Sorga Menjadi Manusia Baru Kita Move Very Fast Amen 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 Kalau Rok Kurus Sudah Turun Di Antara Kita Sudah 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 kita akan berbeda dari yang lain-lain. Yang lama sudah berlalu, kesedihan, yang lalu sudah akan menjadi pasuka cita, saudara-saudara, yang tadi kurang pemalu, kita akan semangat, yang tadi kurang berbuat kepada Tuhan, kita akan banyak berbuat kepada Tuhan. Why? Because we are made in heaven. Amen. Saya berdoa supaya api Tuhan turun di tengah-tengah kita. Amen. Terima kasih.